udah aku cuma munggu, aku nangis semua orang coba untuk ngasih dukungan kekuatan, udah gak apa-apa, aku cuma kepalaku kan tulang, aku udah usir udah gak tau aku tidur dimana pokoknya udah kemana-mana pas sampai rumah di ruang tamu, duduk cuman tanya bener, kamu sakit HIV iya mama tuh sempat ngomong gini mau gimana pun, kamu anak aku terus ada beberapa orang kenapa di HIV dari mana misalkan dia orientasinya sesama penyuka sesama, mantas aja di HIV orang dia LGBT jadi selalu dikaitkan dengan latar belakang tapi bukanlah dia perilaku-perlaku yang beresiko mbak Ninding Ipana gimana kabarnya hari ini mbak? baik sekali saking baiknya udah prepare semuanya siap-siap luar biasa sekali loh kesibukan apa mbak belakangan ini? kalau hari-hari ini saya bekerja di jaringan Nusa Positif tapi saya juga bergabung di jaringan perempuan dengan HIV yaitu Ikatan Perempuan Positif Indonesia nah bersyukurnya teman-teman IPDKI Jakarta memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi koordinator IPDKI Jakarta oke wah luar biasa sekali ya mbak dan jujur saya ini saya kesempatan yang sangat luar biasa bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan mbak Nini karena menurut saya apa ya mbak setelah saya sebelum ini saya riset dulu nih saya mengetahui latar belakangnya mbak Nini itu sangat luar biasa sekali bisa embracing another woman gitu kemudian motivate them kemudian juga bisa seorang perjuang juga ya saya bisa bilang mbak Nini ini dengan segala latar belakangnya nah bicara tentang latar belakang nih mbak ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang mungkin agar healthus lebih mengenal mbak Nini bisa disampaikan sebenarnya mbak Nini ini siapa? siapa ya? ayo siapa saya yang pasti saya perempuan pasti perempuan kalau bilang latar belakang mungkin saya sampai hari ini seperti ini juga berkat teman-teman perempuan yang mensupport saya perempuan dengan HP yang mensupport saya dulu juga awal ketemu tuh saya yang masih ha? ini apaan sih? ngomong jangan kan ngomongin HP atau memberikan dukungan dari perempuan ke perempuan gitu untuk mengurusin diri-sendiri aja tuh masih tertati-tati gitu bahkan metode yang ada dalam diriku melihat mata oh yaudah hari ini kok masih hidup berarti itu dulu ya tapi kalau mundur lagi ke belakang siapa saya? saya tuh sebenarnya ya remaja pada umumnya di Jakarta dimana tahun 90-an Jakarta itu lagi gencar sekali di bombadir sama berbagai macam narkobay kalau dibilang narkobay saat itu ya jujur kami sebagai remaja atau beranjak untuk menjadi orang dewasa itu kan tidak punya akses sama sekali tahun 97 kita kan susah ya untuk mencari internet gitu ya untuk mencari tahu informasi yang benar itu sulit sekali yang kita tahu cuman gak boleh dan jangan dilakukan tapi kan pada kenyatanya di sebaya kita itu tidak terjadi rayuan dari teman-teman sebaya itu lebih mudah dibanding larangan atau informasi yang diberikan sama orang tua gitu saya ingat saya masih SMP loh oke SMP dimana situasinya saya juga tidak tidak tahu harus menjadi remaja yang seperti apa cuman karena lingkungan lingkungan terdekat tidak jauh dari drugs yaudah akhirnya pertama ngeliatin kedua ngeliatin ketiga penasaran keempat terdorong untuk mencoba gitu ya saya tidak menyalahkan semua itu karena teman saya tidak tapi itu kembali kepada setiap orang tapi jujur mungkin gak semua orang punya kemampuan bertahan untuk tidak menggunakan itu kalau lingkungannya semuanya sama gitu dan saya juga tidak punya pilihan untuk keluar karena saya gak tahu pertemanan yang sehat itu seperti apa saat itu ya saya mikirnya wah teman saya keren nih dukung saya asik gitu bisa tahu-tahu itu sehat gitu karena di rumah saya gak mendapatkan terus saya coba yang tadinya cuman di hero saya pakai putal atau kalau dibilang heroine di hero cuma nama kelamaan kok kebutuhan semakin banyak ya dengan apa yang saya harus menggunakan yang tadi cuma sedikit sudah enak ini kok dengan ukuran yang atau kalau dibilang teman-teman dosis gitu walaupun bukan dokter kita belajar kayak dokter akhirnya mau gak mau coba cara-cara yang dipakai sama teman-teman yang sudah lama yaudah deh biar hemat pakai kita belajar ngerti udah kayak tenaga kesehatan bayangin dong bisa masukin suatu benda ke dalam tubuh kita tanpa kita gak tahu resikonya apa dan bagaimana ukurannya bagaimana yaudah kita sungguh-sungguh nah ini menarik pertukaran jerman itu tidak sama sekali kita ketahui bahwa itu punya resiko kita cuma taunya kamu saya dan kita ini adalah sohib gitu oke jadi yaudah kalau sekarang besti ya kalau sekarang besti karena kita besti yaudah gak ada pikiran untuk itu sebenarnya beresiko ini muka ragi yang penting selama ini dapet drugs high sudah lumayan lama sampai akhirnya lelah gitu maksudnya lelah kok gini-gini aja terus temen-temenku juga banyak yang baru seneng kepolisian terus juga banyak yang sakit dan akhirnya meninggal gitu nah orang tuaku saat itu melihat ini anak anak saya kalau dibiarkan begini gak lama nih gitu oke gak lama hidupnya yaudah lulus SMA tahun berarti dari SMP sampai SMA ya tapi oke nanti terus ketahuan overdosis berarti dulu nanti gak lanjut lagi gitu udah polanya seperti itu lalu lulus SMA itu kalau tidak salah tahun 2004 atau kenapa akhirnya mikirin aku juga mikirin kalau gue disini aja banyak meninggal teman-teman gue yang tadinya puluhan kok tinggal beberapa orang gitu ya kan terus meninggalnya itu mirip-mirip oke urus terus akhirnya gak mengenali dirinya gitu terus ngelantur gitu udah di luar kesadarannya gak lama peninggal waktu itu mikirnya gak kepikiran sama sekali HIV ya cuman kepikirannya wah jangan-jangan dia udah gak pakai lagi nih gitu akhirnya dia sakau gitu jadi informasi itu pun juga simpansi gue gitu ya kan yaudah akhirnya lulus SMA karena aku pergi kalau mbaknya baca artikel yang ada aku pergi sebagai tenaga kerja Indonesia oh saya belum baca tuh ya gitu fun fact nih fun fact lolos tuh HIV ku karena mungkin perjalanan virusnya juga belum bisa dibaca gitu tapi aku lolos disana aku di Malaysia bekerja satu tahun terus aku pikir wah enak juga ya kerja di luar nih gitu menyenangkan menyenangkan orang-orang baru terus suasana baru tapi ada satu hal yang kurang gitu kayaknya perusahaannya gak bagus nih aku pulang ke Indonesia harusnya kontrak 2 tahun aku pulang ke Indonesia lalu aku mencoba lagi di perusahaan lain disitulah berpetalung karena salah satu syarat untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia adalah unfit sorry fit to walk oke jadi ada beberapa rangkaian tes salah satunya adalah HIV HIV sepos reaktif oke itu berapa tahun yang lalu mbak berarti 2004 2004 ini 2002 lebih dari aku gak ngitungin loh lebih luar biasa sekali 17 lebih oke terus reaksi pertama ketika tahu bahwasannya terdampak atau terkena HIV ini bagaimana mbak mengom karena gak punya literasi sama sekali gitu cuman pernah dengar penyakitnya atau virus ini kan sebenarnya gak banget di tubuh saya yang karena saya tahu tuh mohon maaf gitu itu di teman-teman G di teman-teman trans gitu teman-teman pekerja sedangkan saya gak bagian dari itu gitu di NEL gak pasti di NEL tapi ya karena kondisinya sehat apalagi kita ketahu HIV itu dengan kondisi sehat itu gak akan sama sekali dipercaya yang sakit aja belum tentu percaya apalagi yang masih bisa beraktifitas gitu ah ini salah kali karena saya pernah coba tes di Malaysia juga hasilnya negatif negatif oke kan di Malaysia tuh setahun sekali pasti bisa oke untuk melihat akankah dia lanjut ke kontrak kedua gitu atau lanjut ke kontrak ketiga sepuluh sekali oke oke wah berarti memang literasi dan promosi mengenai HIV AIDS ini sangat berpengaruh ya mbak dimana kita kan dulunya memang tahun 90 belum banyak ini ya media yang beredar mengenai cara penyebaran dan sebagainya wah memang harus digencarkan lagi ini untuk promosi setuju banget di tahun ini aja masih ada penuhan ya mungkin aku gak tau ya apakah memang bukan menjadi prioritas orang tersebut untuk bicara atau mencari informasi HIV gitu jadi kan kadang informasi tuh sesuai kebutuhan ya iya kalau lagi mau cari ini baru tau masih ketemu kok hal-hal yang kita udah berbuat banyak nih edukasi udah informasi gencar gitu apakah motodonya harus sama nih kayak covid gitu yang semua orang tau sampai ke kaum-kaum gitu kalau sekarang tau cuma tapi masih tetap stigmanya mereka masih masih ada mispersepsi betul masih ada mitos-mitos juga nah mitos fakta ini makanya HIV AIDS yang masih beredar di masyarakat sendiri yang paling sering dan masih banyak di masyarakat itu apa sih yang pasti masih berkaitan dengan penyakit moral oke maksudnya penyakit moral bisa dijelaskan lebih ini lagi kadang ya mau gimana ya bingung juga contoh kalau saya ditanya orang dengan HIV ya saya jawab ya terus ada orang ditanya lagi dari mana mbak misalnya dengar saya menyebutkan perilaku saya yang menyuntik saya jadi dapat gitu karena dia HIV karena dia nakal gitu oke terus ada beberapa orang kenapa dia HIV dari mana misalkan dia orientasinya sesama penyuka sesama mantas aja di HIV orang dia LGBT jadi selalu dikaitkan dengan latar belakang tapi bukan dari perilaku-perlaku yang beresiko oke nah sebenarnya itu harus di ini ya mbak mindsetnya harus dirubah lagi karena menurut saya apa ya itu kan udah masa lalu nih yang gak bisa dirubah oke lah itu salah gitu tapi udah masa lalu sekarang kan bagaimana kita bisa apa ya memberikan orang ini semangat untuk bisa melanjutkan hidupnya siapa tau bisa lebih baik lagi gitu gak sih mbak betul setuju tapi saya juga melihat pada saat saya dulu gitu saya juga melakukan stigma gitu padahal saya ditestkan ya sudah hasilnya reaktif saya merasa itu bukan saya karena saya bukan bagian dari teman-teman komunitas itu kenapa? karena saya minim literasi gitu oke itu yang menarik nah sekarang dengan mudanya mencari informasi HIV jadi ada beberapa orang yang menganggap HIV ke hoax oh oh ada ada bahkan ada tandingan dari teman-teman yang patuh minum ARV terus ada tandingannya juga yang hidup tanpa ARV gitu maksudnya dia bisa bikin beberapa gerakan orang dengan HIV akhirnya gak mengakses ARV putus melakukan beberapa kampanye bukan hanya kampanye misalnya pola hidupnya dia harus begini 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 oke itu masih ada waduh wah ini panpek banget kita mungkin orang awam atau orang luar yang tidak langsung bersinggungan mungkin jarang untuk mendengar hal ini gitu waduh ternyata gitu ya betul ini kayak sekarang aku ngobrol nih nanti ada banyak masyarakat yang lihat terus ada masyarakat yang ya bisa dikatakan dia memiliki usaha untuk herbal atau alternatif oke dia akan hubungin saya tuh oke menawarkan mbak coba ini nanti sembuh gini-gini oh banyak ya makanya gitu ya ya jadi setiap kali saya nonggol dimana pasti ada yang inbuk gitu saya cuman enggak mbak makasih saat ini saya cukup dengan pengobatan yang saya as oke wah memang banyak sekali yang perlu dikulik sebenarnya tentang HIV AIDS ini sendiri nah mbak tapi sebelum kita ke pengobatan dan sebagainya saya ingin tahu sebenarnya untuk tadi kan reaksi mbak ini sendiri tapi dari keluarga sendiri tuh gimana mbak waktu pertama kali oke dulu tuh jangan kan untuk ngasih tahu ya sama keluarga untuk berobat pun enggak semudah kayak saat ini oke jadi pas ketahuan aku di NEL terus enggak langsung ARV karena enggak mudah untuk ARV di tahun itu karena ada syarat yang dimana orang dengan HIV bisa akses obat kalau dia CD4-nya di bawah 200 nah sedangkan aku enggak tahu tuh cek CD4 bagaimana apa gitu yaudah nikmatin aja cuma menyiapkan karena kan dibilangnya enggak ada obatnya waktu itu juga dokternya bahkan dokter yang buka status aku tuh dokter klinik PJTKI ya kalau sebelum berangkat tuh PJTKI ada pemeriksaan medisnya dia aja mbak yang ngomong gini mbak saya enggak tahu nih Mbak Nining karena dari ratusan orang cuma Mbak Nining aja yang hasilnya menjini semoga sih salah kata dia jadi saya dirujuk ke RSCM untuk tes uang kembali nanti saya tanya kalau iya saya benar seperti itu saya harus berobat gimana dong sekarang enggak belum ada obatnya mbak dia juga ngomong begitu kalau bisa mbak bisa lah banyak kok sekarang pengobatan alternatif yang udah bagus-bagus dokternya dokter klinik PJTKI itu terus saya cuman orang awam yang belum sama sekali terpapor informasi itu cuman gitu ya alternatif ya iya mbak bisa kok mbak ke alternatif udah bagus udah jadi dari situ tuh cari taunya pengobatan alternatif karena pengobatan dokter kan berpikirnya mahal berbayar dan saat itu enggak ada program BPJS ada program jaminan kesehatan itu yang di ya kayak jam kesmas iya jam kesmas atau SKTM tapi kan itu sulit sekali saya dapat sulit gitu enggak mudah lalu yaudah saya nikmatin hidup saya cuman baca dengan herbal gimana hidupnya sehat kayak gitu enggak ada yang ngasih tahu sama sekali silahkan kamu datang ke akses pengobatan nah pas ketemu dokter RSM pun saya tanya obatnya kan ada iklan layanan masyarakat yang di apa ya dibintangnya sama teman-teman CSO atau teman-teman RSM penggiat saya bilang dok saya ngelakuk peran dok ada obatnya saya boleh enggak nah dokter ini pun sepertinya agak yang di RSM masih belum yakin tahu gitu program itu karena kan itu program sebenarnya begitu ya iya ada tapi kamu harus tes lagi nah saya enggak 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 jelas tes apa gitu dilanjutkan apa tapi akhirnya saya pikir kalau tes uang lagi nih yaudahlah mundur pelan-pelan nah saya menjalani hidup keluarga saya pikir saya sehat sehat aja terus melihat tubuh saya tuh yang tadinya oke banget sampai menurun menurun mungkin banyak faktor ya selain belum pengobatan kedua saya juga memikirkan hal-hal yang di luar kemampuan saya gitu jadi mau enggak mau menuju fase sakit itu cepat oke jadi tahun 2005 2005 saya bulan Juli itu saya mulai agak drop rampalan sakit-sakit saya cuma mampu berobat di klinik-klinik dekat rumah saya coba untuk buka status saya ya saya masih tahu sama dokter saya tuh di tes di rumah sakit RS-CM saya HIV kalau kan langsung oke yang tadinya dia baik-baik aja melayani saya habis itu dia punya reaksi buru-buru cuci tangan oke terus dia cuma ngasih obat saat itu keluhannya diare sama batuk merah kan saya enggak disarankan untuk tes TB saat itu saya cuma dikasih obat diare jadi benar-benar minim gitu dokternya kan siapun enggak se canggih sekarang kalau sekarang kan ah yaudah kamu begini kamu ke sini ya nanti kamu begini sudah jelas kalau itu benar-benar meraba-meraba pasti sakit keluarga nanya kamu sakit apa enggak sembuh-sembuh sakit lumayan lama sampai akhirnya saya ketemu teman-teman CSO ketemu saya teman-teman LSM saya coba untuk telpon terus saya minta tolong saya diterima dengan baik via telpon terus saya diarahkan untuk rumah sakit Sulianti Saroso oke karena ada satu orang disana menunggu saya untuk membantu saya diobati yaudah saya datang saya cuma bilang gini saya enggak punya uang benar saya enggak punya uang karena saya enggak bekerja terus orang tua saya juga tidak bekerja jadi ya sudah saya cuma bilang kenyataan saya pengen sehat tapi saya enggak punya uang bagaimana oke lalu yaudah mau datang datang kesana dilihat disiapin saya cek pronsen x-ray terus cek darah besoknya langsung AF oke nah minum obat ya tarikan minum obat ya tarikan baru orang tua udah sengaja kok kamu sakit apa nah ya ya aku cuma bilang tipis liver gitu jadi yang tidak perlu ada pertanyaan berikutnya lagi gitu cuman tolong dirawat aja mereka awal-awal masih sama kayak merawat orang sakit biasa ya gitu sampai satu hari kan kondisiku udah mulai membaik nih tinggal pemulihan obat udah masuk semua dan udah enggak dihari lagi aku kan sering ikut kegiatan peringkatan kapasitas gitu misalnya ada pertemuan itu kayak sebuah hal yang perlu dikejar nih karena enggak mudah gitu apalagi pengisinya si Prof Samsun Prof Juberi aku lari-lari nyariin terus udah gitu aku lupa bawa aku enggak bawa obat acaranya sampai malam oke aku gelepokan dong iya terus aku coba telepon ke rumah telepon ke rumah aku minta tolong sama kakakku coba liatin dong nama jenis obatku apa karena kan dikemasannya ada tapi aku enggak ingat bahwa dikemasan itu juga ada tulisan HIV pengobatan untuk HIV gitu zaman itu kalau sekarang udah enggak ditemuin kemasan itu tulisannya terus kakakku langsung itu HIV kok dia tahu nilain gitu udah pulang pulang udah aku cuma munggu aku nangis semua orang coba untuk ngasih dukungan terkuatan udah enggak apa-apa aku cuma kepalaku kan bilang aku udah usir udah enggak tahu aku tidak ada di mana pokoknya udah udah kemana-mana pas sampai rumah di ruang tamu duduk cuman tanya bener kamu sakit HIV iya iya oke mama tuh sempat ngomong gini mau gimana pun kamu anak-anak aku aduh saya merintai gitu doang dan aku udah langsung ya enggak jadi dusa enggak dicaret dari kakak gitu yaudah tapi memang karena minim informasi keluarga aku juga melakukan perbedaan misalnya aku gendong keponakanku saat itu enggak boleh karena berpikir bisa nularin karena aku kan enggak tahu nih enggak paham jadi stigma itu terjadi karena orang enggak paham bisa jadi pelan-pelan aku nerangin dan sekarang enggak ada perbedaan sama aja wah cukup menarik ya tapi ya bersyukurnya memiliki keluarga yang sangat suportif itu juga mungkin diperlukan bagi teman-teman lain yang mungkin juga berjuang di hal yang sama keluarga sangat-sangat diperlukan untuk bisa bangkit kembali nah mbak tadi juga cukup menarik bagaimana membedakan mungkin cara penularan dan sebagainya nah itu mungkin banyak orang yang enggak tahu juga sebenarnya cara penularan dari HIV AIDS ini sendiri bagaimana sih mbak sebenarnya penularan HIV itu enggak semudah penularan flu ya oke itu ada beberapa cara yang memang bisa menularkan tapi ada sarat gitu aku agak lupa bahasa inggris tapi dengan sudnya itu jadi dia keluar dulu dari tubuh dari tubuhnya si virusnya berarti kan dari tubuh saya dong lalu si virus itu survei artinya si virus itu bisa bertahan hidup di luar tubuh saya terus yang kedua jumlahnya juga sangat memungkinkan untuk menularkan dan juga harus masuk ke tubuh orang lain gitu nah cairan-cairan apa aja nih yang bisa menularkan yang saya ketahui itu ada 4 cairan yang sangat berpotensi untuk menularkan yang paling besar adalah darah oke lalu cairan karena saya perempuan kalau saya hamil air susu juga berpotensi lalu ada juga cairan sperma pada laki-laki dan cairan vagina pada 4 cairan itu berpotensi besar tapi kalau bertanya cairan emang cairan itu aja yang bisa luar hari ya tapi ada gak sih HIV di cairan lain saya pernah dengar informasi ada tapi tidak kuat untuk menularkan oke tidak sangat berpotensi kalau darah saya tidak keluar dari tubuh saya dan tidak dia survive di luar dan dia bisa masuk ke tubuh orang lain rasio kepenuhannya itu ada tapi kalau misalnya saya keluar darah saya yang gak bisa survive virusnya ya gak bisa menarik gitu oke berarti itu apa ya masih belum bisa dipastikan juga ya mana nih yang bisa menularkan dan mana yang tidak kemudian kalau saya pernah ini kalau saliva saliva berarti juga saliva atau air liur ya kalau mungkin yang sebelum tahu saliva itu belum ada kemungkinan ya untuk bisa menularkan kalau menularkan yang saya tahu gak ada ya yang saya tahu ya cuman dia kalau untuk pemeriksaan mencari tahu apakah ada antibody HIV bisa karena kan sekarang sudah ada alat untuk screening HIV melalui air liur oh begitu bukan air liur yang kita ludahin tapi ada cairan diantara gusi dan gigi itu yang harus di swab gitu ya mbak oke wah itu menarik karena beberapa mitos itu mengatakan bahwa sayangnya menggunakan alat makan pergadian nah itu gak boleh itu mitos kan mbak ya kalau untuk HIV-nya ya mitos tapi kalau untuk TB-nya penyakit penyertanya itu hata artinya dipisahkan kalau dia dengan TB untuk sementara itu sebenarnya menjaga untuk orang yang di sekitarnya tapi kalau kayak saya saya gak punya TB saya gak cuman hi-fi tau gitu terus tau-tau saya dipisahkan dengan sendirinya ya kayaknya anda harus googling lagi harus cari tahu lagi deh gitu tapi kadang ini menarik sih mbak kadang yang tampak di luarnya yang kelihatan kayak gelas piring bahkan ada informasi yang kalau orang dengan HIV itu harus di apa ya karantina gitu jadi gak boleh kemana-mana aku bilang covid dong mahal biayanya nanti kalau di dalam terus saya pikir gitu mbak katanya orang dengan HIV itu dia gak bisa bekerja dia akan sakit gak bisa produktif enggak mungkin kalau lagi sakit ya sakit apa kalau udah sehat kembali dia bisa ngapa-ngapain bisa produktif jadi kadang berpikirnya beberapa masyarakat itu HIV menular melalui kegiatan sosial padahal HIV itu harus intim penularannya harus intim kalau gak intim gak perlu tularan misalnya kayak saya intimnya sosial cuma duduk bareng ngobrol satu tempat kayak begini atau kita berenang bareng kita pakai kolom berenang bersama toilet bersama tidur bersama tidak melakukan hubungan seksual itu oke kalau pun melakukan hubungan seksual ya harusnya oke berarti harus ada pengamannya lagi betul jadi semuanya itu bisa apa ya bukan berarti orang dengan HIV gak bisa berhubungan seks orang dengan HIV gak bisa miliki keturunan itu bisa tapi semuanya harus direncanakan wah ini mungkin banyak orang yang masih belum tahu juga sih bahwasannya mungkin orang dengan HIV AIDS itu pasti orang-orang mikirnya nanti kalau punya keturunan kayak gimana apabila memiliki ingin memiliki anak apakah masih bisa bisa dong pastinya apalagi sekarang makin canggih canggih keren mau pilih yang mana gitu jadi yang pasti yang harus disiapkan adalah perencanaan jadi sebenarnya bukan hanya orang HIV aja yang harus direncanakan yang tidak HIV pun juga harus direncanakan mulai dari kesiapan kita sebagai perempuan dan pasangan kita kesiapan kesehatannya bagaimana tapi pada orang HIV memang sangat fokus gitu untuk bagaimana si ibu tidak menularkan ke anak oke kalau bapak gak mungkin menularkan ke anak tapi harus secara nah siapannya apa aja yang pasti suami istri ini harus sama-sama undetect untuk virus HIV nya jadi pada saat virus HIV undetect biasanya kan kekebalan tubuh akan tinggi naik kalau kekebalan tubuh bagus artinya infeksi penyerta tidak mudah masuk ke orang tersebut bisa dilawan oleh si orang dengan HIV nya tapi kalau misalnya salah satu aja kondisinya gak baik ya bagaimana mau nyiapin kehamilan kehamilan dengan sehat lalu yang kedua adalah secara finansial walaupun sekarang BPJS bisa meng-cover ya persalinan gitu tapi kan gak ada beberapa hal yang tidak bisa di-cover BPJS oke nah lalu pastikan si ibu perut artinya kalau sudah undetect untuk virus artinya kan dia minum obat ARV nya itu sudah teratur rutin patuh dua-duanya ya gitu terutama si ibu tapi laki-laki juga harus nah pada saat dimana dia sudah masuk syarat yang ditentukan karena kan hamil harus ada syarat yang ketentuan gitu gak gak hanya hamil aja gitu lalu apa yang harus dilakukan sama si ibu hidupnya harus bahagia oke orang ke HIV juga harus begitu dong bagaimana cara bahagianya pasangannya juga harus terlibat oke suportif jadi bukan hanya pada saat mau membuahi saja terlibat sudah hamil bekerja masing-masing juga gak gitu gitu metodonya jadi harus sama-sama misalnya mencari tahu kesehatan anak atau janin saat ini seperti apa bukan hanya tanggung jawab itu diserahkan pada ibu tapi kelibatan pasangan juga menjadi poin plus ibu ini ibu dengan HIV khususnya merasa kehamilan ini memang direncanakan bersama oke wah ini juga hal yang perlu diketahui bagi semua pasangan ya mungkin salah satu pasangan atau dua-duanya memiliki penyakit HIV AIDS bisa masih bisa jika ingin memiliki keturunan tapi tadi seperti disampaikan oleh manini harus dipersiapkan tapi yang tidak HIV pun bisa kok oke yang penting kan prosesnya tidak menularkan tidak menularkan ke pasangan tidak menularkan ke anak kalau misalnya dua-duanya HIV yang tadi kalau yang salah satu HIV aja bagaimana orang dengan HIV virusnya harus tidak terdeteksi karena kalau tidak terdeteksi resiko untuk menurangnya itu kecil sekali oke nah itu harus minum ARV betul ARV yang pertama terus IO-nya tidak ada infeksi urutoporinsnya tidak ada terus kalau misalnya yang HIV-nya si ibunya aja gitu si suaminya tidak dia harus rutin mengkonsultasikan ke dokter jadi jangan males lagi untuk datang saya kenapa atau ah tidak cukup minum ARV aja karena kita tidak tahu kan sama kayak perempuan yang tidak HIV harus tidak bu gitu dan dia harus melihat bagaimana kondisi HB-nya jadi memang harus benar-benar diprioritaskan lalu ada beberapa syarat mungkin yang bedanya pada saat dia melahirkan ini kembali lagi ya dokternya bagaimana melihat kondisinya tapi kita orang dengan HIV beda bisa kok melahirkan secara vaginal tapi itu juga harus dikonsultasikan sama dokter mungkin tempatnya menerima tapi ternyata kondisi si ibunya tidak memungkinkan untuk eh jangan dipaksa itu pun juga bisa menjadi resiko penularan kalau misalnya terlalu dipaksa untuk itu karena pasti ada proses ngedeng keluar masuk keluar masuk gitu kan jadi kalau memang kalau dokter bilang ibu maaf angkulnya udah gak bisa gitu dia ikutin bukan berarti gak boleh bukan lalu setelah lahir bagaimana bayinya yang pasti bayinya akan diberikan pencegahan oh ayah profilasis bilangnya sampai berapa lama yang saya tahu itu nah itu gak boleh putus juga harus si bayi tetap diberikan profilasis oke nah ini menjadi pertanyaan nih pada saat kita keluar terus ada orang di luar kita yang tidak tahu statusnya pasti nanya kok bayinya diminim-mini obat oke kan minim obatnya gak hanya di rumah sakit pasti akan pulang dan itu kan terus meneruskan selama beberapa minggu kalau gak salah 4 minggu 4 minggu lalu orang di luar ini kan nanya ini juga menjadi sebuah kayak semacam tantangan bagi si perempuannya ibu ya kenapa saya bilang pasangannya harus libat ya karena dengan situasi seperti itu bisa jadi mertuanya kalau orang tuanya si perempuan mungkin tahu ya atau tidak gitu tapi mertuanya akan banyak pertanyaan ipar-iparnya banyak kalau suaminya cuek aja atau pasangannya gak membantu permasalahan ini nanti semua beban semua tanggung jawab kesehatan dia dan anaknya ada di situ itu berat banget tidak sanggup saya lalu bagaimana berbagi peran oke berbagi peran bagaimana tetap pengobatan pencegahan buat bayinya berjalan isu-isu yang di luar ini yang gak pentingnya bisa dihandle sama siapa supaya si ibunya juga tidak mengalami baby blues tidak mengalami stress tidak mengalami tetepkan gitu jadi sama-sama sehat oke nah itu juga penting sih mbak karena ibu yang tidak memiliki riwayat dengan HIV pun punya kemungkinan untuk baby blues besar sekali awal lagi yang punya tekan seperti ini pastinya membutuhkan support dari yang tercinta betul siapa suami pasangannya suami atau istrinya gitu nah yang juga menjadi menarik mbak tadi kan untuk gejalanya sendiri dari mbak ini sendiri kan gak terlihat ya bisa dibimak jadi gimana nih orang bisa tahu oh kayaknya ini ada nih kayaknya HIV deh atau AIDS deh gitu gimana mbak kita bisa mengenalinya gimana ya kalau di fase X mungkin kita bisa seriga gitu oke tapi bukan berarti meyakin kalau dia karena dia kurus korengan atau enggak juga apatah dia punya penyakit punya penyakit kulit yang lain gitu ya kan polusnya karena memang malnutrisikan gitu tapi yang pasti pada saat di fase HIV saya sendiri pun masih kayak begini gitu gak ada saya pun kalau gak ngomong orang akan percaya sehat gitu gak akan tahu kalau saya punya HIV ya sama gitu gimana caranya untuk tahu saya HIV atau tidak yang pertama cuma satu cara yaitu memeriksakan diri ke dokter dan dokter akan merujuk pemiksaan HIV oke cuma itu jadi kalau misalnya menduga-duga aduh saya HIV walaupun dia sebenarnya bukan bagian dari berlaku berisiko gitu karena dia baca banyak informasi dia punya kekhawatiran ada mirip-miripnya ada bintik-bintik ada ini pokoknya semua dikait-kaitkan gitu kalau dia nosa enggak nanti yang ada punya masalah mental iya sih bener juga jadi kalau dirasa HIV sebenarnya saya bilang gini sama teman-teman tes HIV itu sama kayak tes-tes yang lain itu sebagai hak kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengetahui oke jadi enggak ada perbedaan seperti orang untuk mengetahui gula darah oke kolesterol asam urat HIV pun sama gitu saya enggak mengetahui ya tes oke nah menariknya kenapa tes ini di stigma gitu nah iya itu itu sih yang menjadi masalah di masyarakat sepertinya masih banyak kalau tesnya sendiri emangnya kayak gimana sih mbak kalau gula darah kan diambil kalau tes HIV gimana sama juga ada yang model seperti itu dia cuman menggunakan tetesan darah tapi ada juga yang melalui darah yang akhirnya di apa oh yang diambil dari iya diambil darahnya langsung dibikin serum waktu itu saya ya saya itu butuh waktu seminggu loh untuk keluar hasil kalau sekarang cepat enggak usah semalam satu jam pun udah keluar gitu jadi apalagi yang harus aku yang tahu cuman orang itu dengan petugas kesehatan kalau misalnya nanya gini tapi saya tes HIV ngapain yang kan saya enggak nakal saya enggak begitu-gitu gitu tanya aja sama diri sendiri berapa beresikonya beresikonya kita oke karena saya enggak tahu lewat belakang orang lain kalau dia enggak bercerita kan makanya kalau untuk sebagai bentuk pertanggung jawaban untuk diri sendiri dan keluarga enggak ada salahnya kan untuk tahu ya kalau enggak macam-macam kenapa juga harus takut ya setuju sih bener banget setuju banget lah semuanya itu kemudian ini mbak yang jadi menarik juga tadi kan kalau udah fase AIDS mungkin bisa dikenali gejalannya mungkin bisa dijelaskan juga nih mbak orang-orang kan belum tahu bedanya orang dengan HIV dan orang dengan AIDS yang sudah masuk fase AIDS itu gimana oke kalau di fase AIDS itu kita bisa sembuh oh iya iya kan enggak selamanya saya dibilang AIDS karena jadi fase HIV itu dimana kita saya gitu cuma punya virus HIV tapi saya tidak punya penyakit penyerta oke saya sehat gitu saya enggak sakit tapi pas masuk ke fase AIDS saya tuh punya beberapa penyakit penyerta oke contohnya saya punya TB saya punya diare terus saya bisa jadi punya toxoplasma kayak gitu dan itu penyakit penyertanya kan bisa disembuhin oh paham oke 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 yang membunuh sebenarnya bukan HIVnya yang membunuh itu ya penyakit penyakit penyerta oke sekarang saya cuma HIV aja dan saya bisa sehat dan saya juga bisa produktif oke wah luar biasa banget ternyata saya baru tahu oh iya bener sih kalau AIDS yang disembuhkan yang penyakit ininya ya oke paham 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 nah itu health is siapa yang belum tahu ini diberi tahu secara rinci gitu kemudian kita ke ARV lagi nih mbak nah kalau ARV sendiri itu kita mendapatkannya itu bisa beli di apotek atau harus ke dokternya langsung mungkin bisa dibagi itu oke kalau untuk HIV kan sekarang udah jadi program nasional jadi sangat tersedia di dekat kita gitu dulu saya kalau mau dapet ARV saya harus keluar masuk ke tipe A oh oke bisa mungkin dapat di puskesmas kecamatan itu kalau sekarang enggak gitu tersedia di puskesmas kecamatan sangat dekat dengan tempat tinggal kita gitu terus dapatnya bagaimana untuk ARV nya saat ini gratis oke disupport penuh oleh pemerintah orang keminkas di spot penuh tapi apa yang berbayar ya itu biaya konsultasi kalau misalnya tidak memiliki BPJS biaya retribusi itu harus dibayar kalau untuk iPhone oh itu setiap hari diminum kan sekarang ada dua ya yang per 12 jam sama yang satu kali satu hari hari gitu satu hari nah karena saya masih yang per 12 jam ada yang satu jenis sama saya per 12 jam jadi saya minum ya rutin per 12 jam kalau yang satu harus sekali ya harus tetap harus satu harus sekali kapan berhenti enggak ada jangan coba-coba berhenti kalau mau berhenti silahkan coba dulu nanti ketemunya biasanya di UGD waduh sakit sakit lagi kenapa saya bilang gitu saya punya teman-teman yang stop dengan air mungkin sehatnya setahun dua tahun tiga tahun abis itu sakit coba untuk diperbaiki sakitnya agak sulit oke waduh bahaya berarti ya mbak ya jadi ya mau gak mau kan kita kan udah seperti penyakit kronis ya oke sama kayak gula darah kolesterol terkenan darah tinggi cuman bedanya itu penyakit-penyakit gak menularkan oke kalau ini kan jadi ya sama aja diminum fungsinya apa supaya virus itu gak makin banyak jumlahnya di tubuh kita kalau virusnya banyak akhirnya apa namanya gak bisa jadi dia memakan kesebalan tubuh dan kita udah sakit oke itu yang sebenarnya dijaga wah itu menarik banget ya mbak ternyata ARP gratis nih gratis betul kalau kita juga sehat virusnya tidak terdeteksi kita juga terlibat dalam program pemerintah sebagai orang AIV itu terlibat kita gak menularkan lagi ke orang lain karena yang menularkan itu biasanya belum dalam apa ya pengobatan yang baik oke jumlah virusnya masih terdeteksi kalau misalnya jumlahnya virusnya tidak terdeteksi kemungkinan kecil ya ini menarik banget karena mungkin di luar sana banyak orang yang menyadari bahwa dirinya itu terkena HIV tapi takut untuk periksa mungkin karena alasan ekonomi mungkin juga karena alasan stigma masyarakat lagi-lagi aduh saya HIV nih nanti kalau saya periksa apa yang akan terjadi gitu untuk pengobatan sebenarnya hanya ERP saja atau ada pengobatan lain sih mbak dari dokter kalau tidak ada infeksi penyertai gak perlu pengobatan yang lain gitu oke wah tapi kalau misalnya punya uang lebih boleh lah membeli sesuatu nutrisi atau apa tapi kalau misalnya cuma cukup untuk makan ya makan yang sehat dalam bentuk makanan ya jangan makanan yang dalam bentuk saset oke mbak ini tadi kita udah bicara banyak banget dan gak kerasa banget kayaknya udah lama ya kita ngobrol-ngobrol mengenai HIV wah dan memang menarik banget mbak kalau kita membahas mengenai HIV karena memang banyak di luar sana yang belum tahu mengenai fakta-fakta HIV AIDS ini nah mbak mungkin untuk sebelum kita closing nih ada yang ingin disampaikan gak untuk teman-teman yang lainnya perempuan yang lainnya ataupun yang saat ini terdiagnosa HIV AIDS apa yang bisa disampaikan untuk bisa support each other oke yang pertama sih buat masyarakat di luar sana yang mungkin sampai hari ini belum tahu status HIV nya tes aja oke gak apa-apa kok mau tesnya di puskesmas di rumah sakit swasta rumah sakit pemerintah pemerintah atau di lab swasta silahkan kenapa karena kalau kita tahu HIV atau tidak kita sudah bisa menyiapkan langkah-langkah berikutnya kalau kita HIV kita harus segera pengobatan kalau gak HIV bagaimana caranya supaya kita gak ketular HIV artinya bergantung nah kalau untuk yang di luar sana yang sudah tahu status HIV nya mungkin kalau kata semangat sudah sangat familiar tapi yang pasti pelan-pelan nikmatin hidup perharinya karena tenang kematian itu pasti tapi untuk berjuang hidup itu susah jadi kalau dokter bilang kamu masih punya harapan hidup kamu masih bisa produktif yakin itu terjadi karena banyak sekali di luar sana orang dengan HIV yang sangat produktif dan sangat berjasa buat lingkungannya bahkan di dunia wah luar biasa sekali pesannya mbak dan mungkin untuk healthy semua ketika sudah didiagnosal HIV AIDS itu bukan akhir segalanya ya mbak betul karena bisa dilihat di sini banyak kok di luar saya di atas saya juga banyak bisa kuliah lagi bisa kerja bisa nikah bisa semuanya oke jadi tidak mengakhiri apapun ya mbak betul kalau punya semangat pasti bisa semangat dan sehat oke dan mungkin buat healthy semuanya apabila memang diperlukan ada support dari orang luar mungkin bisa langsung menghubungi mbak ninding nanti melalui apa tadi ikatan perempuan positif Indonesia boleh juga di jeep jeep juga punya apa sosial media oke jaringan Indonesia positif oke itu healthy dan mungkin kita harus mengakhiri mbak kapan-kapan kita mengobrol-ngobrol lebih banyak lagi dan untuk healthy semua apabila ingin mengetahui lebih lanjut dan juga ingin tahu nih kita akan bahas apa di kemenkes-kemenkes berikutnya jangan lupa untuk subscribe youtube channel kementerian kesehatan RI dan jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya baik akhir kata saya Yura Aurelia dan juga Mbak Nining pamit undur diri nih selamat sehat semuanya sampai jumpa dan salam sehat selamat menikmati